Susana Haru menyelimuti rumah duka yang berada di komplek Adi Perdana Pontianak, Rabu Malam. Keluarga tidak kuasa menahan tangis saat mengikuti prosesi pemberkatan peti jenazah. Bernadetta tutup usia di umur 91 tahun. Semasa hidupnya, Bernadetta terus mendampingi suaminya, mantan gubernur Kalbar, Johannes Christos Tomus Upang Urai. Bernadetta dikenal sebagai ibu dan nenek teladan yang sangat menyayangi keluarga. Ya, almarhum ibu Bernadetta Bua Upang Urai, yang kita tahu tentu menempel kepada suaminya, Yese Upang Urai. Bukan hanya sebagai gubernur, kalau kita lihat jas merah, sejarah, tentu beliau mendampingi mulai dari karir politik awal Pak Upang di Kaposulu, kemudian menjadi Bupati Sintang, kemudian akhirnya menjadi 59-60 itu acting pejabat gubernur, kemudian 60-66 menjadi gubernur Kalimantan Barat, 1160-66. Bernadetta Upang Urai akan dimakamkan di pemakaman Kristen di Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya pada Jumat siang. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak. Terima kasih.